Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Kembali lagi dengan satu isu yang panas Di dalam channel ini Ini berkaitan dengan harapan rakyat Malaysia Khususnya rakyat di negeri Sabah Negeri di bawah Bayu Berkaitan dengan tragedi double six Yang telah menjadi satu bagi saya kenangan yang amat pahit Satu memori yang amat pahit Memori hitam Untuk seluruh Malaysia khususnya di negeri Sabah Ini kerana Tragedi ini telah meragut nyawa Ketua Menteri Sabah pada ketika itu Dan juga ini juga menjadi Satu kesedihan yang besar Duka cita yang amat besar Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Telah memutuskan untuk Membuat laporan ini Atau pun tragedi ini Kes ini yang sudah 47 tahun 47 tahun lamanya Tidak diusik Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengambil keputusan Telah membuat kenyataan sebelum ini Bahwa akan mendedahkan laporan penuh Tragedi Double Six ini Akhirnya saudara-saudara Hari ini pula Berita susulan Berkaitan dengan Tragedi Double Six Yang pasti amat mengejutkan Ramai Mengejutkan pemimpin-pemimpin Di Malaysia Nahas Double Six Bapak saya Tak harus dipersalah Sepenuhnya Demikianlah kenyataan Daripada Anak kepada juruterbang Pesawat berkenaan Farigat penerbangan Yang terlibat Dengan nahas pesawat Di Sabah Pada 1976 Seharusnya Mempunyai tanggung jawab besar Dalam insiden tersebut Anak kepada juruterbang Pesawat berkenaan Nizam Gandih Berkata Ayahnya Gandih J. Nathan Tidak seharusnya Dipersalahkan sepenuhnya Atas tragedi yang meragut Ketua Menteri Sabah Ketika itu Tun Fuad Stepans Dan 10 individu lain Okey saudara-saudara Tuan-tuan dan bapak-puan Sebelum saya meneruskan isu ini Saya meminta Jasabek anda untuk bantu Channel ini dengan Menekan butang like Share dan subscribe Dalam artikel ini Syarikat penerbangan Memegang tanggung jawab Lebih besar Dalam memastikan Muatan pesawat Mengikut garis panduan Juruterbang Tidak sepenuhnya Bertanggung jawab Kerana Syarikat yang perlu Menyediakan Kertas muatan Sebelum berlepas Katanya Memetik destah Pada Kamis Pada Rabu Kementerian pengangkutan Mendedahkan Mendedahkan Laporan Nahas berlaku Pada 6 Jun 1976 Susulan persetujuan Kerajaan Menyah Klasifikasi Kerasiaan Laporan itu Laporan itu Turut mengungkapkan Bahwa Juruterbang Pesawat Tidak mengikut Standard Prosedur Operasi Yang sewajarnya Selain syarikatnya Tidak mematuhi Langkah Pengendaliannya Dengan profesional Ia juga menambah Bahwa Gandhi Mempunyai Sejarah Penerbangan Buruk Laporan itu Disediakan Bersama oleh Jabatan Penerbangan Awam Tentera Udara Diraja Malaysia Dan Jabatan Pengangkutan Australia Jadi saudara-saudara Berkaitan dengan Tragedy Double Six ini Sudah pasti Menimbulkan Banyak Persoalan Menimbulkan Banyak Spekulasi Bagi saya Mesti ramai Yang sudah Buat spekulasi Termasuk Saya sendiri Adakah Ini Satu rancangan Saya boleh katakan Mungkin Satu rancangan Yang tidak baik Sehingga menyebabkan Ketua Menteri Sabah Pada ketika itu Dan beberapa Pemimpin yang lain Terlibat dengan Nahas itu Ataupun mungkin Memang ada Juga spekulasi Mengatakan Kerosakan Berlaku Kepada Kapal terbang Ada juga Yang membuat spekulasi Bahwa Juru terbang tersebut Ataupun pilot Untuk Pesawat tersebut Tidak cukup Tidur Ada yang membuat Spekulasi Sedemikian Jadi saudara-saudara Semua itu Akhirnya Makan menjadi Persoalan Kepada kita Dan kita menantikan Keputusan yang Benar-benar Membuat Rakyat Malaysia Khususnya Rakyat di Sabah Soalan Persoalan Semua Yang menjadi Tanda tanya kepada Ramai orang Terutamanya di Sabah ini Mereka semua Mahu Rakyat Sabah Kita semua Kami semua Mahu Jawaban Yang tepat Jadi saudara-saudara Apa komen anda Ini satu Pasti satu Kejadian yang luar biasa Dimana Satu artikel ini Berita sesuluan Berkenaan dengan Nas66 Bapak saya Tak seharus Dipersalah sepenuhnya Pengakuan daripada Anab Kepada juru terbang Pesawat berkenaan Nizam Gandhi Beliau berkata Ayahnya Gandhi J. Nathan Tidak seharusnya Dipersalahkan sepenuhnya Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang Like, Share, dan Subscribe Hai semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan semua Satu kejutan hari ini Dimana Seorang Pemimpin PAS Melalui Kenyataan ini Pemimpin PAS Ini Boleh didakwa Di bawah Akta hasutan Dan Saya rasa Kalau boleh didakwa Di bawah Akta hasutan Mungkinkah Pemimpin PAS ini Boleh dikenakan Tindakan Mungkinkah Ataupun mungkin Tindakan Yang ringan Ataupun Tindakan yang Paling Kita boleh katakan Yang tindakan yang Serius Yaitu Dipenjara Melalui Satu artikel Dari Malaysia Yang bagi saya Ini amat luar biasa Dan amat panas Menurut artikel Dari Malaysia Kini MP PAS Boleh didakwa Menghasut Berhubung Soalan Provokatif Sambil Menyatakan Bahwa Tidak ada Kebebasan Bersuara Mutlak Di parlimen Pemimpin DAP P Ramasami Berkata Ahli parlimen PAS Ismail Abdul Muttalib Boleh didakwa Dibawa Akta Hasutan Berhubung Soalan Provokatifnya Di Dewan Rakyat Baru-baru ini Artikel ini Dari Malaysia Kini Diterbitkan Pada April 13 Oke Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Papan Sebelum Saya meneruskan Isu Yang Panas Ini Saya Meminta Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Tekan Butang Like Anda Boleh Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe Melalui Artikel Ini Dia Juga Menggesah Supaya Ahli Parlimen Maran Itu Meletak Jawatan Dengan Alasan Ismail Tidak Layak Menjadi Wakil Rakyat Ini Memang Benar-benar Panas Pada Nota Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang Itu Meragui Jika Kepimpinan PAS Atau Perikatan Nasional Akan Mengambil Tindakan Terhadap Ismail Kadang-kadang Saya Tertanya-tanya Sama Ada Terdapat Perbezaan Di antara Beberapa Wakil Rakyat Kita Dan Bekas Penyokong Tegar Sistem Apertide Di Afrika Selatan Ismail Menyoal Apakah Benar Kerajaan Berhasrat Untuk Memberi Pengiktirafan Kepada Rakyat Yang Lahir Selepas Merdeka Tanpa Mengira Warna Kulit Mengapa Kampung Baru Cina Masih Dikekalkan Meskipun Masih Wujud Komunism Ataupun Komunisma Di Diharamkan Adalah Pelik Bahawa Selepas Lebih Enam Dekad Kemerdekaan Negara Yang Menjadi Penandatangan Kepada Pelbagai Konvensyen PBB Mengenai Hak Asasi Manusia Dan Menentang Sistem Apertide Di Afrika Selatan Serta Pembela Gerakan Eman Sipasi Lain Ahli Parlimen Hari Ini Bukan Kejutan Seorang Ahli PAS Mempunyai Keberanian Untuk Membangkitkan Soalan Soalan Yang Menjengkelkan Jika Tidak Sekalipun Benar-benar Dengan Menyebut Perkataan B.O.D.O.H Tambahnya Baru-baru Ini Ataupun Semalam Malaysia Gini Melaporkan Bahawa Ismail Antara Lain Mengemukakan Pertanyaan Dewan Rakyat Meminta Kerajaan Mewajarkan Rationalnya Untuk Mengiktiraf Rakyat Yang Dilahirkan Selepas Merdeka Di Malaysia Tanpa Mengira Warna Kulit Rama Sami Berkata Kewarga Negaraan Bukan Sains Roket Dan Proses Itu Tidak Melibatkan Warna Kulit Bagaimana Warna Kulit Boleh Menjadi Kriteria Penentuan Kerakyatan Di Malaysia Rakyat Malaysia Tidak Berkulit Putih Tetapi Mempunyai Pelbagai Warna Kulit Yang Berbeza Tambahnya Sementara Ismail Turut Mempersoalkan Mengapa Kampung Baharu Cina Masih Dikekalkan Dan Jika Komunisme Masih Wujud Di Tempat Tersebut Menjawab Soalan Itu Ramah Sami Berkata Kampung Kampung Baharu Itu Ditubuhkan Semasa Darurat Untuk Menghentikan Gangguan Komunis Terhadap Penduduk Kampung Pemimpin DAP Itu Berkata Bahwa Banyak Daripada Kampung Kampung Berkenaan Telah Berubah Menjadi Kawasan Bandar Yang Berkembang Maju Dan Mencadangkan Bahwa Terdapat Pengaruh Komunis Adalah Tidak Bijak Jadi Menurut Artikel Ini MP PAS Boleh Didakwa Menghasut Berhubung Soalan Provokatif Jadi Saudara-saudara Menurut Artikel Ini Adalah Satu Situasi Yang Amat Panas Bagi Saya Menurut Anda Apa Comment Anda Dengan Berita Hari Ini Untuk Info Baru Info Hangat Jangan Lupa Tekan Like Share Dan Subscribe